Informasi lainnya saudara, puluhan siswa SDN 1 dan 2 Cimerang Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai meminum minuman kemasan yogurt. Dinas Kesehatan akan melakukan uji sampel di Labkesda, Jawa Barat untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Sebanyak 20 siswa SDN 1 dan 2 Cimerang Kabupaten Bandung, Barat menjadi korban keracunan usai mengonsumsi minuman kemasan yogurt yang dibeli siswa di area sekolah. Para korban mendapat penanganan awal di salah satu ruangan sekolah agar tidak sampai jatuh korban jiwa. Meski kondisi korban keracunan sudah diperbolehkan pulang, untuk mengetahui penyebab keracunan, Dinas Kesehatan menguji sampel jajanan yogurt di Labkesda, Jawa Barat. Jumlahnya ada 18, kemudian bertambah 2, karena ini sekolahnya komplek kan? Jadi ada Cimerang 1 dan Cimerang 2. Yang Cimerang 1 itu jumlahnya 18, kemudian datang lagi dari Cimerang 2, 2. Jadi jumlahnya 20. Dan sekarang masih ada dijemput, walaupun dia tidak mau ke sini, mau diidentifikasi, jangan sampai nanti dianggap ringan, kami perlu penanganan melalui dokter yang ada di sini. Pihak kepolisian bergerak cepat mengejar penjual yogurt yang menyebabkan puluhan siswa SD mengalami keracunan. Meski sudah mengantongi identitas penjual minuman, sampai saat ini polisi masih mencari keberadaan penjual yogurt tersebut. Kita lagi melacak mencari penjualnya, karena sekarang ini setelah kejadian, mungkin karena takutnya mungkin jadi letak sepuluh hilang. Tapi sudah tidak kabur sih. Tapi insya Allah sudah, datanya sudah ada. Kita akan upayakan supaya hari ini kita bisa minta keterangan.